kawan kita itu tadi setar ya sebelah sini nih pokoknya patokannya SMK Negeri 2 pengandaran sebelah sini kita udah ada disini nah ada disini jadi kita tujuannya nah disini ya kita tujuannya agak kesini nah kesini entar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat hunter kali ini saya tidak bersama teman-teman yang lain karena kang rulik sedang ada keperluan ya dan semoga cepat sehat lalu teman-teman yang mau ikut juga saya batalkan karena rencananya saya mau ada reuni gitu reuni bersama teman-teman yang lain yaitu dulu yang suka berburu bareng oke untuk mengisi waktu di hari ini yang tadinya yang tadinya rencananya kita untuk reuni saya sekedar surpay surpay ke daerah cinta ratu di kesempatan pariki bagaimana keseruan berburu hari ini jangan lupa jangan lupa apa komen-komen subscribe like juga komen komen-komen oke yuk oke bro kayaknya kangir depan lagi siap-siap lagi persiapan untuk ke posisi saya gak ada temennya jadi sendiri aja ini adalah senapan tahun 2011 ya 2011 2010 saya lupa lagi sabkupul pertama kali saya beli senapan itu ini kalau pegang senapan pertama kali itu dari warisan ya dari kakek turun ke mamang saya turun ke saya itu bin yamin franklin itu turun temurun lalu setelah saya sudah bisa yang bin yamin franklin itu disimpan lagi di kakek sekarang ada di mamang ya posisinya karena kakek udah meninggal dan saya beli ini sabkupul dulu lagi hit ya ini cuma udah pada diganti laras udah diganti kalau bawaan pabriknya itu kuningan ya larasnya dan ini sampai sekarang gitu setelah tergantikan oleh senapan gas ada moser terus saya ganti lagi ke maraudar gitu sekarang karena untuk pertama kali melatih fisik lagi saya pake gopul lagi karena kalau pake PCP kurang olahraganya seperti itu oke yuk masukin medan di lokasi yang saya survei ini memiliki kontur perbukitan batu putih atau sering yang disebut batu kapur di kanan kiri gunung kapur ini terdapat lahan-lahan perkebunan para petani ada pertanian kacang ada juga tanaman-tanaman buah-buahan seperti bufaya terus cabai-cabai rawit dan lain sebagainya saya sempat menemukan serang tupai kekes di dalam lubang pohon tupai kekes adalah hewan yang sering terlihat dan bukan sebagai hama petani karena mereka hanya memakan buah-buahan yang lunak serta serangga kecil dan ulat pohon tupai kekes juga sering bersama dengan tupai kelapa cuma tupai kekes itu jarang menjadi hama para petani kami melanjutkan survei di lokasi ini rencananya hanya memuatari satu punggungan gunung kapur sambil mencari lokasi potensial dimana para bajing kelapa biasanya mencari makan sambil memperhatikan diantara beberapa pohon kelapa yang biasanya ditandai dengan banyak sisa buah kelapa yang bolong setelah lama mencari kami berjalan menurut Suri beberapa tempat di Medan ini tidak terasa haripun semakin siang kami terus berjalan dan tidak menemukan lokasi di mana bajing kelapa ini bersarang dan mencari makan gimana ini sang bukanya sargir bingung hahaha hai 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 ya namanya juga surveikan seperti inilah kalau surveikan itu tapi kalau lihat dari lokasinya sih ini kayaknya oke sih Hai Hai cuma udah agak agak birat Hai baginya udah agak birat kawan-kawan bagaimana Kang kita lanjut Buk! Di mana iya saham? Boleh dapatkan? Tenggitu wawah kami darah tahu di mana iya. dan tidak terasa kami pun tersesat kita itu tadi setar sebelah sini pokoknya patokannya SMK Negeri 2 Pangandaran sebelah sini kita sudah ada disini nah ada disini jadi kita tujuannya nah disini ya kita tujuannya agak kesini nah kesini antara ini ya pokoknya oke lah lumayan kita coba pakai ini jalan kaki ya apakah bisa dan gak bisa karena gak ada paket datanya oke kayaknya kita nyasam nih kita harus cari jalan alternatif untuk menuju pos 1 bisa mangkat bisa mulang oke kawan-kawan kita istirahat dulu ya karena tadi sempat kita salah jalan salah jalur perkiraan kita itu melewati satu punggungan karena memang melingkari satu punggungan maksudnya gitu kan kalau punggungan kalau punggungan kita itu start dari sini meringkari satu punggungan dan niatnya itu tidak ke jalan biasa jadi naik kesini ketika setelah letter U melingkari kita naik dan ternyata kita bukan di tempat yang dituju seperti itu kita malah jauh berada di jauh ya jadi ini setar dan yang kita yang kita duduki sekarang itu ada di sini jadi kalau ditarik garis lurus itu kita hanya lurus jalannya hingga belok ya ya begitulah kalau di kebun-kebun yang seperti ini yang masih konturnya agak nanjang ada punggungan-punggungannya kita ya seperti itu jadi daripada kita pusing mikirin itu lebih baik kita istirahat dulu ya kameramai seperti itu kebetulan kita punya saung ya di tinggal kebun lagi ngapain lagi ngapain nyiram tanaman oke let's go walaupun agak kedinginan ya agak kedinginan tapi udah mulai ini udah mulai panas mulai anget-anget yuk kita let's go akhirnya perjalanan dilanjutkan kembali tidak ingin mengambil resiko banyak kami kembali ke jalan yang pernah kami lalui tadi karena jika kami melanjutkan pulang dengan menuju jalan raya itu terpaut sangat jauh sekali di lokasi kita setar kita hanya menemukan satu buah kelapa yang baru dimakan oleh tupai kelapa itu tandanya di lokasi ini populasi tupai kelapa sudah normal tidak overpopulasi disini juga kami menemukan burung kutilang yang hinggap di atas salah satu pohon namun kami tidak berminat untuk menembaknya karena masih banyak ayam potong di pasar tinggal beli gitu kan kawan-kawan nah kami juga melihat beberapa monyet ekor panjang yang sedang bersantap di atas pohon pohon ini bernama pohon salam kebetulan sedang berbuah pohonnya monyet ekor panjang sudah masuk kategori hewan yang dilindungi walaupun sebagian daerah masih terjadi komplik dengan para petani karena sering merusak tanaman dan sayuran para petani terakhir kami juga menemukan seseorang yang sedang mengepul kelapa mungkin ada yang kenal diantara sobat hunter semua silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini oke oke sobat hunter mungkin survei kali ini saya masih lihat itu ya ada burung dudut oke mungkin survei kali ini cukup sampai disini disini aja karena lokasinya juga sudah agak garung disini ternyata dan lupa gak bawa itu apa autan nih kecil-kecil sampai rawit lihat sambil gerak ya tangan saya oke mungkin cukup sekian video kali ini maaf kalau banyak yang jalan-jalannya ya saya juga bingung kasih judulnya tapi tetap saksikan di channel hunter cilik dukung terus support terus channel hunter cilik jangan lupa klik like subscribe channel hunter cilik salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax